Jadi hari ini kita pengantar jam 8 sampai jam 9 Nanti pengantar mohon izin untuk hasian komting Kalau sudah sisa 10 menit kasih tau saya ya Ingetin saya Jadi ini panjang mungkin gak selesai Gak apa-apa nanti bahannya akan dikasih Jadi sebagai pendahuluan saja Supaya adik-adik sekalian paham Setidaknya kenal ya Karena kalau tidak kenal kan katanya gak sayang ya Nathaniel ya Atau nanti jadi sayangnya jadi baperan Kirain udah kenal ternyata gak kenal kan gitu Oke Oh tadi perkenalannya belum selesai Saya itu prakteknya Di rumah sakit usuh di seberangnya kalian ya Jadi kalau mau main-main datang aja ke rumah sakit usuh Datang ke unit rehabilitasi medik Nah nanti ada saya disana kalau hari Rabu Jumat Nah kalau hari yang lain nanti ada ketemu dengan dokter Denny dan dokter Daniel Satunya lagi ini dokter Sudirman yang ini Dokter Sudirman ini adanya di rumah sakit umum pusat Haji Adam Malik Medan Oke itu dulu perkenalannya ya Nanti kalau ada yang mau ditanya tentang saya boleh silahkan Nah kuliah kita santai aja Jadi kalau mau diantara-diantaranya raise hand Bertanya tinggal raise hand aja ya Raise hand atau chat boleh juga Chat boleh gak sih hasian Gak ngerti deh Pokoknya boleh disela gitu ya Oke Bismillah Ini gimana caranya ini Nah gitu Oke Jadi rehabilitasi Wajah saya kelihatan gak sih? Kelihatan dong Kelihatan ya Kasian sekali saya lihat Agustina inilah Tapi dia pula yang di screen saya nomor satu Rehabilitasi itu adalah suatu proses yang membantu seseorang Untuk mencapai kemampuan fisik, psikologis, sosial, vokasional Dan konsisten atau sejalan dengan kondisi gangguan fisiologi atau anatomis Ataupun kondisi lingkungan sesuai harapan atau target hidupnya Jadi suatu rehabilitasi itu bukan proses kuratif ya Jadi kan kita kan punya Yang sering-sering disebutkan Misalnya tadi kayak pelajaran favoritnya siapa tadi Michael jantung gitu ya Nah di jantung itu mayoritas yang dipelajari adalah kuratif ya Kuratif Nah walaupun ada rehabilitasi jantung nanti ya mungkin ya Cuma mayoritas pelajaran-pelajaran biasanya itu berkecimpung di bidang kuratif Nah kalau rehabilitasi Hendaya atau gangguan fisiologis, gangguan anatomis Itu sudah terjadi Tapi apa yang ditujukan adalah Membantu dengan handaya fisiologis dan anatomisnya ini Agar pasien dengan handaya tersebut dapat mencapai kondisi Apa namanya ya Kondisi fungsi yang seoptimal mungkin Yang dia mampu Sampai sini paham Jadi sudah ada handayanya Tapi kita mau dia itu tetap bisa berfungsi Walaupun dia mempunyai kelimitasi Begitu Nah spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi sendiri Melakukan pelayanan rehabilitasi medik bersama dengan tim Jadi kami tidak bergerak sendiri Rehabilitasi medik tidak bergerak sendiri Di dalamnya sudah ada tim inti Ada dari beberapa lini Interdisipliner di dalamnya Kira-kira dari teman-teman ada yang tahu enggak Salah satu temannya kita Timnya rehabilitasi medik Kalau ada jawab Saya catat namanya Dapet Fisioterapia dok Nah siapa itu Siapa itu yang ngomong Wah Agustina enggak Ya memang ini Walaupun matanya sedang kena fresh care Dia sangat fokus Mungkin karena fresh carenya itu Jadi teman-teman yang kurang fokus Coba sedia fresh care di sebelahnya Jadi bisa se-fokus Agustina Oke Jadi iya betul Yang pertama tim kita ada fisioterapis Ya fisioterapis Nah fisioterapis ini basicnya bukan medis ya Jadi fisioterapis dia itu seperti Kalau misalnya di radiologi radiografer Kalau di anestesi itu penata Begitu ya Nah itu Jadi basicnya bukan medis Mereka adalah cabang ilmu lain yang mempelajari ilmu gerak Biasanya begitu Ada yang tahu lagi enggak timnya? Enggak ya Nanti kita lihat lagi apa aja ya Oke Pelayanan rehabilitasi medis dilakukan melalui sistem satu pintu Jadi karena yang tadi basicnya medis adalah dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi Sehingga pasien-pasien yang mau melakukan tindakan rehabilitasi itu Harus di assessment dulu oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasinya Gitu Nah dikaji dulu Lalu ditegakkan diagnosa medisnya Atau biasanya kalau misalnya pasien konsul itu sudah ada dengan diagnosa medis dari dokter spesialis lain Nah lalu kita itu mengkaji diagnosis fungsi Jadi diagnosis fungsi harus tegak dulu Berbeda dengan diagnosis medis ya Lalu setelah itu Setelah diagnosis fungsi tegak Kita lakukan prognosa Penetapan goalnya Kira-kira mau rehabnya sampai mana goalnya Lalu apa saja programnya Gitu Apa saja programnya Nah bentuk programnya itu Kalau misalnya di dokter lain Sama seperti Persepan obat Gitu Sama Cuma Kalau di rehab medis Tata laksana yang digunakan Itu misalnya Bentuknya itu adalah latihan Bentuknya itu adalah terapi Atau bentuknya itu adalah edukasi Tapi tidak 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 Menutup kemungkinan juga Ada obat-obatan Bahkan intervensi yang Intervensi yang cukup Advance Contohnya misalnya Untuk melakukan tindakan injeksi Seperti itu Jadi bukan berarti Semuanya dilepaskan ke terapis Jadi tergantung dari masing-masing Pasiennya Diagnosa fungsinya apa Goal apa yang mau kita capai Begitu ya Oke Lalu konsep dasar Jadi rehab medis itu mempunyai konsep dasar Yaitu tadi Fungsi Disabilitas Dan kesehatan Jadi falsafah kedokteran fisik dan rehabilitasi adalah Di kita itu Sangat menjunjung tinggi nilai kemampuan fungsional Jadi kita harus meningkatkan kemampuan fungsional seseorang Sesuai dengan potensi yang dimiliki Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup Dengan cara Bisa mencegah Atau mengurangi Hendaya tadi Sehingga tidak menjadi disabilitas Dan tidak menjadi kecacatan Semaksimal mungkin Jadi yang kita lakukan adalah Falsafahnya adalah Mencegah atau mengurangi Hendaya Disabilitas Kecacatan Sehingga Orang-orang tersebut Mencapai kualitas hidup yang optimal Gitu Nah Pemahaman konsep rehabilitasi ini Memerlukan pemahaman konsep disabilitas Ada yang kira-kira tahu Disabilitas itu apa Dari tadi sih Saya sudah sebut-sebut bahasa Indonesia Murninya ya Hendaya Tapi Apa kira-kira Yang kamu ketahui Tentang disabilitas Nah ini ya Konsep disabilitas Mengalami perkembangan Dengan dekade Jadi Disabilitas itu Hendaya Jadi gini Kalau ada orang yang Apa ya Misalnya yang gampang-gampangnya deh Misalnya Ankle sprain Atau low back pain aja Nanti kita kan ada Ini low back pain Disabilitas yang terjadi Kira-kira apa Ada yang bisa jawab Hendaya yang terjadi Enggak ya Belum bisa ya Nanti kita lihat lagi Jadi memang konsep disabilitas ini Akan mengalami perkembangan Dalam dekade terakhir Yang komprehensif Baik dari aspek individu Maupun aspek sosial Berbagai model disabilitas Telah berkembang Dari sejak model individu Yaitu skema NAGI Dan skema International Classification Impairment Disability Handicap Atau ICIDH Yang diterbitkan oleh WHO Nah Model sosial Dan model integratif Atau International Classification of Function Disability Handheld Itu yang ICF Nah yang sekarang kita Pahami Yang sekarang kita pakai Adalah konsep ICF Yang sekarang kita Apa namanya Pakai Yang kita pegang Adalah konsep ICF Oke Nah ini dia pada saat Dulu ya Conventional Jadi pada saat ada patologi Di suatu anatominya Akan terjadi hendaya Gangguan pada organ tersebut Begitu ya Nah Akan terjadilah gejala klinis Bisa nyeri Bisa penurunan Kesadaran Karena si efek patologi Tadi Nah keluarnya Hanya sembuh Dan meninggal Padahal sebenarnya Disembuh Sembuh Belum tentu Pasien ini Akan keluar Dengan kualitas hidup Yang baik Bukan begitu ya Iya kan Ada yang sembuh Tapi cacat gitu kan Tapi dia sembuh Dia tidak meninggal gitu Jadi Konsep dua ini Di awal Ada Lalu Muncullah skema NAGI Skema NAGI ini Memperbesar lagi Memperbesar lagi Yang tadinya Hanya sampai Sembuh Atau meninggal Yang sekarang Yang sembuh itu Terjadi Apakah terjadi Keterbatasan fungsional Jadi Keterbatasan fungsional ini Adalah Keterbatasan kinerja Pada tingkat keseluruhan tubuh Suatu organisme Atau seseorang Nah Dari keterbatasan fungsional Inilah munculnya disabilitas Sehingga terjadi Keterbatasan kinerja Dalam melaksanakan Peran di masyarakat Dan tugas Di dalam suatu lingkungan Sosio-budaya Dan fisik Gitu Jadi Berkembang ya Dari mulai Sembuh Atau tidak Menjadi Sekarang Adanya disabilitas Lalu Muncul lagi Model sosial Model sosial ini Udah Ada disana Kalau pasiennya Tadi hidup Sembuh Tapi ada disabilitas Bagaimana Kualitas hidupnya Gitu Sudah mulai ada Pertanyaan seperti itu Nah sehingga Di model sosial Akan mengidentifikasi Fokus dari masalah Sebagai hambatan Dalam lingkungan fisik Atau sosial Oleh karena Diskriminasi Prasangka Dan stigma Nah itu Model sosial Lalu selanjutnya Ini yang Sebelumnya Kita Pakai Model ICIDH Di help medic Dimana Dari disabilitas Tadi Sebenarnya Disabilitas itu Belum sampai Ke ranah Sosial masyarakat Seperti yang Di model Nagi sebelumnya Disabilitas ini Sebagai Suatu individu Jadi misalnya Pada pasien-pasien Ankle sprain Tadi Yang tidak Sembuh Yang sembuh Tapi Mengalami Hendaya Sembuh Tapi Masih sering Si siapa tadi Yang sering basket Si Michael itu Masih sering Kayaknya Kalau misalnya Mau layup Tidak kuat Tidak kuat Jadi disabilitas itu Pada Orang tersebut Dia merasakan Adanya Gangguan pada Tingkat individunya Pada tingkat orangnya Kayaknya aku Tidak mampu lagi Kalau misalnya Harus menjadi Misalnya Apa Pemain basket Terus Dengan adanya Ketidak mampuan Di organ Tadi Organ Apa namanya Angkelnya Terjadilah Kecacatan Kecacatan itu Kerugian yang Dialami seorang individu Sebagai akibat Dari hendaya Dan disabilitas Kecacatan Mencerminkan Interaksi Dengan Dan adaptasi Dengan Dan adaptasi Individu Terhadap lingkungan Jadi dia jadinya Tidak mau lagi Gabung-gabung Sama tim basketnya Gitu Nah itu jadinya Cacat Gitu Jadi dia tidak Berfungsi lagi Sebagai individu Yang Berperan di Masyarakat Gitu Ya Oke Lanjutnya Nah sekarang Kita mengusung Model International Classification Of Function Jadi fungsi Kita tidak mau lagi Bilang orang itu Cacat Kita lebih mau Bilang Seberapa fungsi Yang masih ada Remaining function Gitu Jadi Makanya Konsep-konsep sekarang Kita jarang Bilangin orang Disabilitas Biasanya kita bilangnya Difable Gitu ya kan Karena kita tidak mau Menstigmakan Orang itu cacat Kita maunya Kita menstigmakan Ya orang itu Memang ada keterbatasan Tapi dia mampu Sampai mana mampunya Itu yang kita nilai Gitu Nah Kalau disini Ada banyak sekali Komponen-komponen Yang harus dilihat Ya Jadi tadi Kalau misalnya Dibilang handaya Atau disabilitas Atau tingkat organ Nah itu disini Kondisi Pointer saya Kelihatan Kalau saya puter Gini Kelihatan Oh kelihatan ya Jadi ini tingkat organnya Kondisi kesehatan Atau kelainan Atau penyakit Nah Bagaimana Kondisi kesehatan Ini mempengaruhi Aktifitasnya Bagaimana Bagaimana mempengaruhi Partisipasinya Bagaimana mempengaruhi Struktur dan fungsi tubuhnya Jadi ini tingkat organ Tingkat partisipasi Tingkat partisipasi Sorry Ini tingkat Disabilitasnya Yang ini Aktifitasnya Nah Hal-hal ketiga ini Dipengaruhi oleh faktor lingkungan Dan faktor personal sosial Jadi Misalnya tadi Kalau misalnya si Michael tadi Ankle sprain Jadinya dia sekarang Kronik ligamin insufisiensi Terus dia tidak mau Lagi berolahraga Tergantung Kalau teman-temannya Ngajakin Ayo kita berobat Ke dokter rehab Lalu nanti Dokter rehab Benerin Seoptimal mungkin Kamu masih bisa Jadi tim basket FK Usu Nah yang begitu Terus Oh iya ya Di depan kan Di seberang ada dokter rehab Ayo lah kita kesana aja Orang dekat kok Nah itu faktor lingkungan kan Faktor lingkungan Baik orang-orang di sekitarnya Baik itu Demografinya Itu akan meningkatkan Ketiganya Sebenarnya Tadi kan dokter rehabnya Bisa memperbaiki Sedikit banyaknya Struktur dan fungsi tubuhnya Sehingga Kalau dia terperbaiki Aktifitasnya akan meningkat Kalau aktivitasnya meningkat Partisipasinya Juga akan meningkat Oh udah gak sakit lagi Ini kalau layup Aku ikut lah Basket Tapi Belum ikut Tanding dulu Misalnya gitu ya Nah faktor personalnya juga Gimana nih tipikalnya si Michael Kalau misalnya si Michael ini Udah sakit Udah langsung Aduh aku sakit sekali Aku gak mau Gini-gini Ya akan susah meningkatkan Fungsinya Tapi kalau dia Aku kan masih muda Aku optimis Aku bisa sembuh Gitu ya Nah itu akan meningkatkan juga Gitu Kemauan dia untuk Berobat Sehingga Fungsinya juga akan meningkat Gitu ya Oke Nah Di ICF Tadi Ini poin-poinnya Tadi kan ada Body structure Dan fungsi Ya Kayaknya sudah saya jelaskan Dengan gamblang ya Kalau body structure Dan fungsi Tadi misalnya Contohnya tadi Si ankle sprain Berarti fungsinya adalah Misalnya Dia gak Kalau Dorsoflexi ankle Nyeri Nah itu Body functionnya Ya kan Kalau body structure Anatomical partnya Yang mana Tadi Ankle Nah yang mana lagi Misalnya pada Pada kasus Ankle-nya Michael Anterotibiofibular ligamennya Yang sprain Gitu ya Misalnya Nah itu Body structure Oke Paham sampai sini Nah Aktifitas Nah aktivitasnya itu Bagaimana Karena si ankle sprain Tadi Seseorang itu Melakukan aktivitas Sehari-harinya Jalannya bisa gak Gitu Apa masih nyeri Kalau dia jongkok Gimana Gitu Nah Setelah di aktivitas Setelah di level aktivitas Kita jabarkan Bagaimana Anda yang terjadi Karena ankle sprainnya Ini terhadap Aktifitas si Michael Lalu kita lihat Partisipasinya Itu tadi Apakah dia masih Mau latihan Sama teman-temannya Apa dia masih Apa dia masih Bisa untuk Tanding Jadi Apa Team basket Gitu ya Nah Lalu Environmental Faktornya Tadi saya bilang Apakah Secara fisik Sosial Atau tadi Dermografi Atau tadi Apapun secara Lingkungannya itu Yang menjadi Promote Atau barrier Terhadap Handaya Si Michael Tadi Contohnya Sebenarnya Itu tadi Dokter Apa di rumah sakit Usu ada dokter rehab Tinggal nyebrang aja Dia bisa berobat Ya Bagus Terus teman-temannya Support Teman-temannya support Oke gak apa-apa Michael Semester ini Kamu libur dulu Tapi kamu rehab dulu Bagus-bagus Jadi semester depan Kamu masuk Team Kita tanding Terus Personal factor Personal factornya itu Tadi Gimana Biasanya Tergantung gender Biasanya laki-laki itu Lebih optimis Dibanding perempuan Perempuan bawaannya Kan bapak Biasanya laki-laki itu Terima kasih Terima kasih Apakah yang terjadi Saudara-saudara Apakah yang terjadi saudara-saudara Terputus Oh gitu Sebentar ya Share dulu Nah sampai sini tadi kita ya Oke Masih gak ngantuk ya Jadi kedokteran fisik dan rehabilitasi Adalah spesialisasi kedokteran Yang berkenaan dengan Diagnosis Evaluasi Dan penata laksanaan Pasien yang mengalami Disfungsi Dan disabilitas fisik Dan atau kognitif Jadi tidak Tidak hanya pada disfungsi fisik ya Tidak hanya pada kasus si Michael Tadi ankle sprain Bahkan pasien-pasien afasia Pasien-pasien dengan Disabilitas intelektual Atau retardasi mental Kita juga lakukan evaluasi Diagnostik Dan penata laksanaan Ya Rehabilitasi medik Adalah layanan medis Yang bertujuan mengembangkan Kemampuan fungsional Dan psikologi seorang individu Dan mekanisme kompensasinya Sehingga ia dapat mencapai Kemandirian Dan menjalani hidup secara aktif Oke Nah Sekarang ini kan Ilmu kedokteran Sudah sangat canggih ya Jadi jumlah pasien yang bertahan hidup itu Tinggi Tapi Dia menyandang penyakit kronis Atau kecacatan Misalnya Anak-anak yang dinicu Lahir BBLR Atau melahir dengan komorbit Sekarang itu seringnya hidup Seringnya hidup Pulang Tapi Abis itu Pada saat perkembangannya Dia terlambat Tengkurep Terlambat duduk Terlambat berdiri Terlambat jalan Atau bahkan terlambat bicara Yang paling sering Gitu Nah Karena Ilmu dinicunya itu Sudah keren banget Jadi pasien-pasien yang BBLR Yang dengan bayi-bayi Dinicu dengan komorbit Itu bisa selamat Biasanya kalau dulu-dulu Meninggal Gitu kan Gak bisa terselamatkan Tapi kalau sekarang selamat Tapi dia dalam perkembangannya Akan mengalami kecacatan Tapi gak semua ya Saya gak menggeneralisasi Tapi seringnya seperti itu Ada keterlambatan dalam perkembangan Atau misalnya jadinya Jadi cerebral palsy dia Gitu Nah Itu bagaimana Gitu Itu siapa yang Siapa yang ngutak-ngatik Gitu Dia kan udah gak sakit lagi nih Dia gak batuk pilek Dia gak sesak nafas Tapi perkembangannya terlambat Terus siapa yang ngutak-ngatik Gitu ya Siapa yang harus memperbaikinya Siapa yang harus Mentatak laksananya Nah itulah fungsinya Dokter-dokter spesialis Kedokteran fisik dan rehabilitasi Melihat ke fungsinya Cacatnya mungkin menetap CP-nya kan menetap tuh misalnya Cerebral palsy dia misalnya Gangguan anggota gerak bawah lah Dia diplegi gitu ya Akan menetap Tapi dengan gangguan anggota gerak bawahnya itu Bagaimana anak ini masih bisa tetap jalan Gitu Bagaimana spastisnya kita kurangin Supaya dia tetap bisa jalan Atau dia perlu alat bantu Alat bantunya bagaimana Apakah itu wheelchair Ataukah itu walker Nah itulah yang kita utak-atik Di rehab medik Nah terus usia harapan hidup Sekarang meningkat Banyak geriatri kan sekarang kan Jadi banyak Nenek kakek kita yang Alhamdulillah umurnya panjang Populasi lansia besar Tinggi angkanya Tapi populasi lansia juga Menaruh peranan terhadap Kesakitan Penyakit kronis Biasanya orang-orang usia lanjut itu Ada dengan hipertensi Dengan diabetes Dengan dislipidemia Yang menjadi faktor resiko Terhadap penyakit stroke Nah setelah dia stroke Ilmu kedokterannya bagus banget Jadi dia tetap hidup Nenek kakek kita Tapi cacat Hemipares Ada yang afasia Ada yang disfagia Itu terus gimana Dia udah gak sakit lagi Strokenya udah lewat Fase strokenya udah lewat Tapi dia itu masih tetap Ada kecacatan Jadi perlu caregiver Perlu dibantu Terus-terusan Sehingga menjadi Dilematis pada keluarga Nah itulah yang kita Utak-atik Supaya Lansia ini Masih bisa Berpartisipasi Tidak perlu Terlalu banyak Dibantu dalam Aktivitas kesehariannya Dari sudut pandang ilmu Kedokteran konvensional Penyakit kronis asimptomatik Dan penurunan fungsi tubuh Yang tidak segera Mengancam jiwa Mungkin tidak membutuhkan terapi Atau dianggap Sudah tidak dapat diobati Jadi maksudnya Ya udah Tapi padahal Masih bisa kita utak-atik tadi Untuk mencapai Balik lagi Kualitas hidup Ya gitu Oke Lalu lanjut Nah layanan rehabilitasi Medik ini Diselenggarakan Di sarana kesehatan Baik itu Di fasiankes Tingkat 1 Sampai fasiankes Tipe Lanjutan Rumah sakit umum Pusat Haji Adam Malik Atau Cipto gitu ya Kenapa di sarana kesehatan Karena tadi kerjanya Tim Terus ada juga Tindakan-tindakan medisnya Misalnya Injeksi Tadi kan Misalnya Apa Blader training Gak mungkin kita lakukan Di rumah Nah pelayanannya Mencakup Promotif Preventif Kuratif Dan rehabilitatif Pendekatan medis Psikososial Edukasional Dan fokasional Untuk mencapai Kemampuan fungsional Seoptimal mungkin Dilaksanakan oleh Tenaga medis Dan tenaga kesehatan Yang memiliki Kualifikasi Dalam bidang Rehabilitasi medik Yaitu dokter spesialis Kedokteran rehabilitasi Nah ini tim kita Fisioterapis Tadi sudah disebut Sama Agusina Terapis wicara Terapis okupasi Ortotik prostetik Perawat Pekerja sosial medik Psikolog dan rohaniawan Banyak kali ya Banyak kali tim kami Ada yang tahu gak nih Salah satunya Tahu gak nih Apa itu kerjanya Pekerja sosial medik Jadi kita tim Satu pasien Akan dibicarakan Oleh Semuanya Saya bisa ini dok Untuk mencapai ini Kata si Fisioterapis Saya bisa Lakukan ini dok Untuk mencapai Kemampuan Bicaranya Kata si terapis Wicara Saya bisa ini dok Supaya Kakek tadi Masih bisa pakai Baju sendiri Kata terapis Okupasi Saya bisa lakukan ini dok Kata ortotis Prostesis Pada pasien CP tadi Untuk mencapai Mobilisasinya Ambulasinya Dibuatin sama dia Kursi roda Yang pakai Joystick Kesukaan si Nathaniel Pakai joystick Anaknya itu Menggerakkan Wheelchairnya Kata perawat Oh iya dok Itu Kakek itu kemarin Abis struk Dia agak Buang air kecil Buang air besarnya Agak Gak bisa Gak bisa Kasih tahu Jadi kita harus kasih Edukasi Untuk melakukan Misalnya Katedrisasi Intermittent Gitu Nah pekerja sosial medik Oh tadi si Ankle sprain Siapa si Michael Dia udah gak bisa lagi Ngapa-ngapain Bukan Ngedoain ya Michael Jadi Kayak mana nih Saya harus Lihat Kondisi rumahnya Gak usah si Michael lah Jangan si Michael Si kakek tadi Yang struk Saya harus lihat Kondisi rumahnya Ada undakan Tidak Jadi kakek tersebut Masih bisa jalan Pakai walker Tapi gak bisa Pakai keundakan Jadi harus dibuatkan RAM Di rumahnya Ya Psikolog Ternyata Keluarganya Yang tadi Anaknya Sipi Belum bisa menerima Gitu Jadi perlu Asuhan psikologis Ataupun rohaniawan Kira-kira Seperti itu Terintegrasinya Pelayanan Rehab medik Sehingga Balik lagi Kualitas hidup Pasien Dan Pelaku rawat Atau keluarganya Bisa optimal Oke Nah Jadi layanan KFR ini Bersifat komprehensif Dan interdisipliner Tadi ya Tidak terbatas Pada satu sistem organ Diberikan Tidak di akhir Perjalanan penyakit Karena tadi kan Ada dibilang Promotif Kalau promotif Mana mungkin Di akhir perjalanan penyakit Promotif Preventif Kuratif Dan rehabilitatif Kalau promotif Atau preventif Kalian bisa lihat Di rumah sakit usu Tiap hari Rabu Kita ada senam lansia Nah Bukan hanya lansia Aja yang senam Kita pun harus ikut senam Untuk apa? Kita promote Hidup sehat Ayo Bapak Ibu Kita senam Supaya hidup kita Lebih sehat Tubuh kita lebih bugar Penyakit lebih jarang muncul Itu promotif Itu kita kerjakan juga Nah Preventif Preventif juga Salah satu bagiannya Adalah misalnya Kayak tadi Senam atau apa Nah bisa jadi preventif Ini misalnya gini Sudah terjadi disabilitas nih Sudah terjadi misalnya Amputasi Bawah lutut Ya Pada pasien DM Nah Kita prevent Pak Bapak ini Mau pakai Mau pakai Akan dipakaikan kaki palsu Tapi gula darah Bapak Tidak terkontrol HBA 1C Bapak Tidak terkontrol Jadi Bapak Kita harus prevent Gak boleh nanti Dengan cara Dengan kita masukkan Kaki palsu Soket kaki palsunya Membuat luka Si amputasinya Balik lagi Nanti diamputasi Lebih tinggi Itu preventif Pasien-pasien Yang tirah baring lama Kakek-kakek tadi Kita prevent Untuk tidak terjadi Misalnya Ulkus dekubitus Itu juga bagian dari preventif Nah Kuratif Ya lain lagi Misalnya nanti ada Kasus-kasus yang memang Masih bisa kita kuratif Misalnya Tadi Angkes Prinsip Michael Dia datang pada saat akut Kita bidai Kita 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 Lakukan Tindakan-tindakan Fase akut Ya itu kuratif Nanti Kita kasih ke fisioterapis Untuk dilakukan fisioterapi Dengan alat-alat tertentu Itu Kuratif Kita lakukan Tapping Itu kuratif Nah dan rehabilitatif Pencegahan disabilitas Yang harus dilakukan Sedini mungkin Sehingga Tingkat kemandirian Bisa tercapai Seoptimal mungkin Dan mengembalikan fungsi pasien Seoptimal mungkin Mandiri secara fisik Mental Sosial Ekonomi Sampai sana Bahkan kita mau Pasien-pasien dengan stroke Itu bisa Mempunyai income Jadi dia Berfaedah Dia stroke Tapi dia berfungsi Gitu Dia punya masukan uang Gak meminta-minta Di tengah jalan sana Yang kayak Pasien-pasien Yang seringnya Pasien Morbus Hansen ya Ya Kusta betul Memang yang paling semangat Si Agustina inilah Dialah yang sebut Kusta Kalau si Nathaniel dia Gak ngerti mungkin Lagi dengerin musik kan Gitu-gitu Gak ada tadi Oke Oke Masih panjang sekali ya Sudah 10 menit ya Iya dok Sudah 10 menit Nah jadi Hubungan kedokteran fisik Dan rehabilitasi Dengan berbagai cabang ilmu Yang terkait Dihubungkan dengan Metode ICF-nya tadi Paling sering Pasien-pasiennya itu Dikonsulkan dari Sejawat yang lain Sudah ada dengan Diagnosa medis Misalnya tadi ya Cerebrovascular disease Stroke ischemic Dengan hemiparesen Misalnya sinistra Gitu ya Nah Setelah di konsul Kita lihat Apa Yang menjadi Hendayanya Apakah dia dengan Hemiparesenya Tidak bisa jalan Apakah dia dengan Hemiparesenya Dia tidak bisa Bahkan untuk Duduk Itu nanti Dijabarkan lagi Hendaya-hendaya Apa Gitu Apakah dia bisa Toileting Hendaya-hendaya Yang itu kita Jabarkan Sehingga nanti Kita lihat Kita ramu Goalnya sampai Mana nih Untuk sebulan Kedepan Goalnya Bapak ini Bisa duduk Apa saja Programnya Provisional therapist Ayo latihan Core muscle Ayo latihan Upper extremity Lower extremity Yang parese Terus Lakukan lagi Penguatan Dengan Electrical Stimulasi Dilakukan Di otot-otot Besar Nah itu Jadi Setelah Goal Kita lakukan Preskripsinya Tadi Tata laksananya Terus Okupasi terapis Kasih tahu Dia bagaimana Cara Untuk mempermudah Simplifikasi Transfer Dari tidur Keduduk Gitu Sehingga Nanti sebulan Kemudian Oke pasien ini Sudah bisa duduk What else next Mau berdiri Gitu Berdiri dengan Walker Atau berdiri Mandiri Yang gitu ya Oke Ini balik-balik lagi sih Jadi Handaya dalam posisi organ Disabilitas dalam posisi individu Kecacatan dalam posisi Lingkungan Ya Nah ini dia Balik juga sama Oke Tapi sekarang kita mengusung tadi Polanya ICF ya ICF Ada Ini contoh-contoh Saya sudah kasih tahu sih Contoh-contohnya tadi ya Contoh-contohnya Nanti tinggal dibaca saja Nah Jadi karakteristik utama KFR itu Memandang kesehatan dari konteks kualitas hidup Jadi kita mau orangnya tetap berkualitas hidup Sehingga komitmennya Dari kita menolong orang Agar dapat mengatasi tantangan kehidupan sehari-hari Yang disebabkan oleh kelainan kongenital Penyakit fisik dan emosional Kecelakaan dan proses penuaan Atau hambatan lingkungannya Gitu Jadi dari segi organnya Dari segi penyakitnya sudah lewat Sudah diatasi dengan baik oleh Sejawat-sejawat lain Sekarang kita maunya dia bisa back to Activity of daily livingnya Lebih bagus Oke Begitu kira-kira Kalau Stop share ya Stop share Oke Dari segala mahal yang saya sebutkan tadi Ada enggak salah satu teman Yang mau kasih tahu pandangannya Terhadap apa yang sudah saya jabarkan Selain Agustina ya Yang lain Adek Anandarida Yuk Maksudnya pandangan gimana dokter? Pandangan dari hasil yang Yang kamu dapatkan dari kuliah inilah Pengantar rehab medik Udah kenal belum sama rehab medik kira-kira Sejauh ini udah sih dok Intinya itu Kalau misalnya untuk Rehab medik ini Untuk peningkatan kualitas hidup Dari pasiennya Terus Selain itu Ya oke Kualitas hidup tadi kan Maunya kualitas hidup Cuma Dengan apa Pendekatannya tadi? Dengan fungsionalnya Apa sih? Belang ya Internasional classification Nanti kalian bisa Bisa searching International classification Of function itu Nanti masuk di Diagnosis fungsi Ya Diagnosis fungsi Kalau diagnosis medis Pakainya Coding Udah belajar coding belum? Kok jadi dokter Belajar coding ya? Gitu ya Jadi nanti itu Diagnosa yang memang Ada codingnya gitu Diagnosa itu semua Diagnosa sebenarnya ada codingnya Nah Untuk medis nanti Diagnosa Codingnya itu ada di ICD-10 Nah Diagnosa di Funksional Juga ada di ICD-10 Diagnosa fungsional Kalau kita mengusung Dengan ICF tadi Jadi keluar gitu Diagnosanya Ada gitu Jadi Bukan diagnosa itu Bukan hanya Stradis stroke ischemic Misalnya gitu ya Tapi ada juga nanti Diagnosa dengan Misalnya gini Stroke ischemic Dengan hemiparesa Dengan gangguan ambulasi Dengan gangguan mobilisasi Jadi ICF-nya itu Atau dysfagia Atau afasia Afasia nanti dibagi lagi Afasia global Afasia motorik Nah itu Nah itu merupakan Diagnosa fungsi Gitu Jadi keluarannya itu Gitu Oke Bagus sekali Ananda Rida Adik Ananda Rida Yang lain Saya mau dari yang Ini deh Halaman 2 aja Halaman 2 Kevin Kevin Ardinata Kira-kira tau gak Dek Apa yang Apa yang Saya sampaikan Barusan Adik Kevin Adik Kevin Adik Kevinnya gak ada Kalau gitu Adik Azahra Sekar Iya dokter Kira-kira apa tadi Yang saya sampaikan Jadi Intinya Rehabilitasi itu Untuk mengurangi Pasien yang disabilitas Jangan sampai ke catatan gitu Dengan meningkatkan Kualitas hidupnya Untuk fungsionalnya juga Dok Gitu ya Jadi Apa namanya Kalaupun dia sudah sembuh Tapi dia belum bisa Beraktifitas Balik ke aktivitas sebelumnya Berarti itu dia masih Kandidat Pasien rehab medik Ya Jadi nanti mungkin Gak harus ke visio Gak harus ke ot Mungkin petugas sosial medik Tadi ya Ada yang masih hafal gak Timnya tadi Ada berapa tuh Tim-timnya Siapa ya Siapa Fahri Adik Fahri Ali 19153 Iya dong Disebutin dong Satu Timnya rehab Eh dua ding Dua lah Satu tadi udah disebutin Ada yang dijelaskan Yang dikatakan Agustina Ada fisioterapis Kemudian ada Okupasi terapis Dok Terus satu lagi Sama psikolog Iya betul Ada psikolog juga Kalau Terima kasih ya Fahri ya Kalau Atau Adik Atika Fahri Atau 212 Ada tamu Itu lagi gak Tadi fisioterapis Udah Okupasi terapis Udah Psikolog Udah Ada Ada Adik Atika Fahri Atau Oh ada Ada lagi Tadi ada banyak terapis Tapi saya lupa Terapis apa aja Iya Kalau yang belakangnya terapis Itu ada tiga Tadi udah disebut Fisioterapis Okupasi terapis Satu lagi Terapis bicara Terapis bicara Itu ada sekolahnya Khusus loh Semuanya Jadi ada yang D3 D4 S1 Juga ada ya Mereka ya Nah Udah empat nih Terjabarkan Terus Siapa nih Martua Andrew Martua Andrew Langsung hidupin kamera dia Ada apa lagi Martua Andrew Tadi ada Perawat dok Iya betul Ada perawat Ya ada perawat Oke thank you Martua Siapa nih Amanda Laura Eh udah tadi ya Belum ya 19 028 Iya dokter izin Waduh Dia ngantuk 19 0 Mana dia Amanda Laura Ada tau lagi gak Timnya Rehab Ada siapa lagi Tenggak tau lagi Loh Saya kasih clue ya Yang buat kaki palsu Tangan palsu Tangan palsu Tangan palsu Terus yang buat Korset Yang buat Sepatu Ortopedic shoes Itu namanya apa ya Tenggak tau ya Tenggak tau ya Karena tadi pasien pasien nah Tidak aku Pasien rehab itu bukan di medisnya lagi Tapi di fungsi ya Balik lagi Di fungsi Oke si geleng-geleng kepala Nathaniel Sudah paham eh angguk-angguk, bukan gileng-gileng jadi jangan jangan kaget kalau misalnya dokter rehab itu pengen taunya banyak, kenapa? karena dia mau meramu tadi supaya pasien-pasiennya bisa kembali berfungsi gitu ya biasanya cerewet-cerewet, bawel-bawel gitu ya, karena ya maunya kegali semua sampai kepoin rumah gitu ya kita kalau misalnya lagi apa bukan tinjauan pustaka kayak presentasi kasus kita harus tinjau rumah gitu, kita harus tinjau rumah kita harus tinjau toiletnya pasien-pasien yang LBP itu jarang sekali bisa toiletnya toilet jongkok kan gitu nah kita harus modifikasi toiletnya kalau dia nggak bisa beli toilet duduk kita modifikasi supaya dia bisa dengan toilet duduk begitu sampai ke arah ke sana oke gitu hasian terus biasanya gimana hasian? kalau misalnya dokter di jam yang eh jam 11 kan dok jam 11 dokter masuk lagi kan dok? iya tapi kita lanjut aja bisa dok lanjut lanjut tapi si Amanda Laura udah tertidur-tidur dia kasian kali saya dengokannya apa-apa dok nggak apa-apa ya biarin aja ya oke oke ya setuju ya Nathaniel ya kita lanjut yang ini lebih lebih ngantuk lagi slide-nya ada 60 lanjut dok nggak apa-apa dok lanjut ya oke oh Nathaniel bertanya dia nggak punya Mike kasian tau izin bertanya dok apakah palliative care termasuk ruang lingkup kedokteran rehabilitasi ya terima kasih Nathaniel pertanyaannya bagus sekali nah kalau rehabilitasi medik itu kalau tadi kan tim nah sebenarnya pelayanannya sendiri dimulai dari pelayanan pediatri hingga palliatif jadi di subspesialistiknya kita punya kita punya rehabilitasi pediatri rehabilitasi muskuloskeletal ya rehabilitasi neuromuskular rehabilitasi respirasi dan kardiologi rehabilitasi geriatri rehabilitasi rehabilitasi intervensi yang sekarang banyak lagi gandung tuh pain management pain management ya sama rehabilitasi termasuk di dalamnya rehabilitasi kalau geriatri itu termasuk rehabilitasi palliatif kita masuk palliative care itu kita masuk pada pasien-pasien cancer stadium palliatif kita masuk menangani segala macam misalnya nyeri kalau misalnya nyerinya sudah tidak tertahankan lagi kita bisa konsultasikan ke pain management untuk misalnya blok syaraf untuk kita blok syarafnya supaya tidak ada terjadi nyeri lagi bisa kualitas hidupnya baik atau tidak perlu sampai situ misalnya kita lakukan psikoterapi oleh psikolog gitu nah untuk pencegah misalnya palliative care tindakan pencegahannya misalnya karena dia hanya tirah baring segala macam ya nanti kita masuk ke rehabilitasi sindroma dekondisi jadi masuk sekali palliative care itu dia biasanya di geriatri gitu gitu Nathaniel jadi ruang lingkupnya hampir sama dengan kedokteran umum kedokteran umum besar gitu ya ruang lingkupnya cakupannya sangat besar cuma approach yang kita lakukan bukan lagi di sisi organnya jadi organnya kita percayakan kepada teman sejawat spesialis yang lain tapi tadi balik lagi ke fungsinya ke hendayanya ke disabilitasnya yang itu yang kita makanya hampir di seluruh diagnosa kita masuk gitu hampir yang seperti itu cancer kita masuk ya oke terjawab ya Nathaniel ya ada lagi gak yang nanya enggak Nathaniel bagus nih pertanyaannya karena dia miknya dia kasihan deh miknya mati tapi dia cukup antusias oke kita lanjut ya ke materi yang selanjutnya ya oke saya izin share screen kembali tunggu tunggu sebelum masuk ke situ kira-kira ada masukan gak untuk cara saya membawakan materi apakah terlalu cepat apakah terlalu lama apakah jelas apakah kurang jelas gimana hasian jelas normal kecepatannya normal kecepatannya oke 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 terima kasih ya share oke 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 Ini ya, sindroma dekondisi ya Oke, kita lihat slide-nya Slide-nya panjang sekali Karena saya copy-paste dari modul S1 Dari memang Kolegium Kedokturan Fisik Rehabilitasi Tapi ini nanti saya cepat-cepatin aja Karena rata-rata sih mengulang, mengulang, mengulang Saya rasa semuanya pada bisa paham dengan cepat Karena anak FK kan otaknya tokcer gitu ya Lancar gitu Apalagi masih pagi Oke, ada yang tahu nggak sindroma dekondisi itu apa sebelumnya? Martua Endrung, geleng-geleng, nggak tahu Ya nggak tahu Nggak tahu, oke Sindroma dekondisi, baik Kita lihat Untuk kan kalimat semua gini ya Jadi sindroma dekondisi itu Adalah suatu sindrom Atau kumpulan gejala Yang muncul Akibat dekondisioning Dekondisioning itu apa? Tidak bergerak-gerak Imobilisasi Jadi Rehabilitasi pada sindroma dekondisi Mengacu kepada Upaya pengelolaan medik dan rehabilitasi yang komprehensif Terhadap disabilitas yang diakibatkan oleh Tirah baring lama Dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemulihan dan atau memodifikasi gejala sisa yang ada Agar pasien dengan sindroma dekondisi Mampu melakukan aktivitas fungsional secara mandiri Balik lagi ya Dapat beradaptasi dengan lingkungan dan mencapai hidup yang berkualitas Jadi Suatu sindroma dekondisi adalah Suatu kumpulan gejala yang muncul Karena pasien tersebut tidak mampu bergerak Imobilisasi dia Muncullah semua hendaya-hendaya yang sebenarnya penyakit utamanya bukan itu Penyakit utamanya bukan si dekondisi Tapi karena dia tidak mampu mobilisasi Muncullah berbagai macam gejala klinis yang baru Ya kan Nathaniel Kenapa ibunya bilang Suara dokternya kok cempreng kali Jadi tujuannya Mengembalikan kemandirian pasien Dalam melakukan aktivitas sehari-hari seoptimal mungkin Sesuai dengan perannya sebelum mengalami sindroma dekondisi Tercapainya tujuan penanganan rehabilitasi tersebut Tentunya tergantung pada gangguan yang dihasilkan oleh masing-masing komplikasi Dari sindroma dekondisi yang ada Jadi tidak semua pasien dengan sindroma dekondisi Manajemennya programnya sama karena Gangguan yang muncul pasti berbeda-beda Jadi harus tetap tadi harus di-assessment Harus diperiksa fisiknya Harus ditentukan goalnya Harus dipreskripsikan atau diramu tindakannya Ada pun komplikasi dari sindroma dekondisi yang dapat terjadi Ada komplikasi dari kardiofaskular Kesukaannya si Michael Eh iya ya Michael Kardiofaskular Respirasi Sistem syaraf pusat Muskuloskeletal Endokrin dan metabolik Gastrointestinal Integumentary Ada yang tahu gak integumentary ini apa? Dan genitourinary Jadi dari pasien atau orang yang tidak bergerak Bisa muncul segala macam gangguan pada multiple organ ini Karena Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk yang bergerak Jadi jangan mager Jok kita lihat yang mager-mager siapannya Nah tapi kita semua dari tadi mager Nah sekarang saya minta semuanya berdiri dulu Supaya kita gak jadi sindroma dekondisi Indok Ya Kalau sesuai rancangan pembelajaran kan dok Oh salah materi? Iya Harusnya apa? Ini seharusnya di K3 dan K4 dok Nah sekarang Kak berapa? K1 dan K2 dok K2 buka? K1 dan K2 dirancangan pembelajaran sama-sama pengantar rehat medik dok Udah selesai kuliah kita Serius lah hasian soalnya saya dibuat di sini Soalnya tadi saya lihat di slide pertamanya itu tertulis K3 dan K4 juga dok Iya memang ini untuk K3 dan K4? Di jadwal K1 dan K2 itu pengantar rehat medik dok Itu udah siap dong Seharusnya Saya lihat ya sebentar ya Iya dok Wah semuanya udah pulang cepat Pulang cepat Ini ya Sekarang jam 8 kan Jam 8 itu RBM K1 Lalu RBM K2 nya itu bersama dokter Sudirman Di jam 9 Jam Gimana sih? Saya bingung deh ini ngeliatnya Begini dok Di jadwal kan dok Di kelas A dokter Sudirman Jam 8 sama jam 10 itu K1 K2 Dokter juga K1 K2 di kelas B dok Itu sesuai rancangan pembelajaran Topiknya pengantar rehat medik Baru nanti yang K3 ke 4 ini dokter masuknya di kelas A jam 11 Oke itu Jadi saya yang jam Waduh saya bingung nih Seharusnya sih sudah siap Bener nih? Sudah selesai ya? Ya RBM K3 itu Kelas A Iya dok Jam 11 sama jam Satu dok Satu Terus ini jam 2 Eh Ini yang ada jam 2 RBM K2 ini apa? Kasian Iya dok Di RBM K2 jam 2 sampai jam 3 kelas B Yang dimana ya dok? Yang di jadwal dok? Iya Jadwal mingguan Jam Ma Aduh Gimana sih ini Blok Maaf ya teman-teman ya Maaf ya Malum ya Soalnya ini baru pertama kali kan Saya juga bingung Jadwal blok elektif Wim RBM 2002 final kan? Iya dok Itu Yang sekarang lagi berjalan Dokter Sudirman dengan saya Oh Dok Berarti tidak ada dikabarin ya dok? Enggak Apa tuh? Soalnya jadwal RBM direvisi dok Revisi Oke bentar ya Revisi Ada revisinya kemarin dok? Terima Ya Revisi Jadwal blok elektif RBM 2002 final ya Iya dok Jadi ini jam 8 Itu yang benarnya dok Iya Jam 8 sampai jam 9 Lalu jam 10 K2 Oh berarti digabung Digabung ya Iya tadi dok Berarti nanti masuk lagi jam 11 Di kelas A Sampai jam 1 Gitu ya? Iya dok Kalau Kalau digabung dok Kalau digabung sampai jam 1 Oke Ya sudah Oke Hapus ingatan kalian dari Sindrom Mande Kondisi ini Kita balik lagi Ke yang itu deh Jadi kita mau ngapain ini Tuh ya Oke Oke Ya sudah lah Kita baca lagi aja lah ini Bentar ya Oke Ada yang mau talking Kasian Mau talking lagi Apa tuh Talking to the moon Nah ini Ruang lingkup Kasian kenapa matanya Ngantung Eh tadi Kita mau ngapain Kita mau berdiri dulu Ayo kita berdiri Supaya Mencegah dekondisi Ayo Berdiri dulu semua Saya mau lihat Gimana ini Kita stop share Saya mau lihat Semuanya berdiri Mari kita berdiri Berdiri Nathaniel Nanti ulkus dekubitus Sakrum Ayo Ayo berdiri Saya sudah berdiri loh Oh karena pada pakai Sejalan pendek ya Ketahuan Ayo berdiri Ayo gak apa-apa Sama saya gak apa-apa Pakai selana pendek Pakai kaos juga gak apa-apa Yang penting dengerin saya Itu cukup buat saya Ayo buka semua Videonya Semuanya dibuka Videonya Ayo kita berdiri Nah kayak itu Adik Kalisha Aprilia Kita berdiri Ayo jangan mager Karena tadi udah kelihatan kan Sindrom adekondisi itu Bisa mengganggu Kardiofaskular Kalian mau nanti Tiba-tiba Ada serangan Padahal umurnya masih muda Karena Kuliahnya selalu Duduk Atau selalu sambil rebahan Jangan-jangan matiin kamera Ayo Ayo berdiri 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 Jangan senyum-senyum aja Michael Nanti saya suruh ambil bola basket Kamu dribble disini Ayo Berdiri Ayo yang di halaman 2 Gak apa-apa loh Saya gak apa-apa Kalian pakai kaos Kalian pakai Celana pendek Juga gak apa-apa It's okay Mendung soalnya kan Hari ini mendung Terus sudah mau libur lebaran Yuk Oke Yuk Sekarang ikutin gerakan saya Pertama Usap-usap tangannya Ketawa-ketawa sih Netanyil Usap Netanyil udah berdiri tuh Pendek kali Berapa tinggimu Oke Yuk Usap-usap tangannya Sampai panas Sampai keluar api Taruh di mata Ayo ada yang ngintip Yang pakai kacamata Buka dulu lah Nanti kacamatanya Jadi berembun Oke Oke Sudah Sekarang angkat tangannya Tarik nafas Hembuskan Keluarkan suaranya Kuat-kuat Hah Gak ada suaranya Hidupin dulu Unmute dulu semua Unmute 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 Ayo Unmute Tarik nafasnya Buang kuat-kuat bilang Hah Alhamdulillah Alhamdulillah Lemesnya Anak FK ini Ayo Anak FK Suaranya kuat-kuat Ayo Tarik nafas Buang suaranya kuat kali Hah Ya Allah Siapa itu Oke Sekarang tangannya dipinggang Oke Mana pinggulnya ini Ayo kita putar pinggul Saudara-saudara Pegal sekali Iya Enak kan Enak gak Nah Balik Iya Oke Mantap Oke Sekarang tangannya ke bawah Pegang jarinya Nyampe gak Gak nyampe Sudah hilang semua Hilang Oke Sekarang tangannya disini lagi Ke belakang Oke Sedikit kardio kita Berdiri Jalan di tempat Satu Dua Ayo Beker ingat Ayo Empat Lima Enam Jalan di tempat Bukan tepuk tangan Siapa tuh Semangat kan dia tepuk tangan Si Margaret Bonita Ayo Tepuk tangan Eh Jalan di tempat Lima Sampai di atas ya Sampai di panggul Tuh Enam Tujuh Delapan Satu Dua Tiga Empat Ya Lima Enam Tujuh Delapan Oke Mantap Bangun kan Semuanya kan Jadi gak Oke Jangan buka puasa ya Oke Kita share screen kembali Nah Oke Udah semangat Jadi Ini Adalah Suatu Contoh ICF ya Terminologi positif Atau neutralnya Misalnya tadi kan ICF tadi ada apa aja Ada Body function Body structure Ya kan Body function Body structure Activity Terus Apa Partisipasi Gitu kan Nah Apa namanya ya Ini terminologi-terminologinya aja sih Ya Jadi Tetap Kita Kita buat contoh aja lah Biar lebih enak ya Biar lebih enak Kalian yang udah belajar Yang udah Yang baru aja belajar Penyakit apa Kasian Ya dok Baru aja belajar Yang masih Masih ingat Dalam Ingatan Waduh Apa dong Sebelum ini apa Belajarnya Sebelum blog ini Oh blog emergency dok Blog emergency Kemarin ada dibahas Penyakit apa Aduh saya kepanasan Blok emergency Ada penyakit apa Kemarin Jantung ya ACS ya Acute coronary syndrome Ada gak Apa sih Kemarin apa dok Biar kita terjun langsung Ke ICF nya Supaya lebih enak Lebih Lebih Paham kan Kalau misalnya Banyak Banyak Ini Kayak gini nih Saya aja Bingung bacanya Pusing Buat apa nih Gitu Oke Apa Beginilah Kasih contoh Penyakit lah Kasih contoh Penyakit Mungkin saya bisa Kasih contoh dok Ya boleh Ini kisah nyata juga dok Wah Kisah nyata Jadi dok ini ada Ada anak usia 8 tahun Oke Dia mengalami kekerasan Kekerasan seksual Yang berakibat Dia harus Melakukan kolostomi Wah Kenapa itu Kok ngeri kali Oke Terus Melakukan kolostomi Dan melakukan Perawatan Secara psikologinya Itu contohnya Kasusnya Oke Jadi anaknya Usia 8 tahun Perempuan berarti Kayaknya Yang sering kan Perempuan Walaupun laki-laki Juga ada juga Sebagai 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 korban Oke Jadi kira-kira Berarti dia itu Mungkin Terjadi apa Kenapa sampai Di kolostomi ya Terjadi apa ya Apa Anusnya rusak Dapretumnya Oh gitu Waduh Oke Oke Jadi Ada Ada Body Structure Nah Sekarang Anak yang 8 tahun Ini dengan Kolostomi Ya Jadi Dia sudah Sudah Tertangani ya Dia sudah bisa BAB dengan Bagus ya Walaupun dengan Kolostomi Back Kan gitu ya Walaupun dengan Kolostomi Kolostomi Back Nah Struktur tubuh Apa Yang terpengaruh Dari kondisi Fisik Kondisi 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 Anak Ini Kira-kira Nathaniel Yang mungkin terjadi Jai track ya Jai track ya Permasalahannya kan Jai track berarti ya Kolon ya Kolon ya Nah Dengan kolostomi Fungsinya Tapi sudah tertangani Sebenarnya Jadi Yang kita carikan lagi Apa Aktifitas yang Terbatas oleh Oleh Hendaya yang Karena dia pakai Kolostomi ini Aktifitas apa Yang terbatas Kira-kira Sebenarnya Aktifitasnya Tidak terbatas ya Tapi secara Psikologis Mungkin dia malu Berbeda dari Teman-teman yang Lainnya Dia buang air besar Lewat Dengan Harus ada Kantong kan Gitu Ya Lalu Setelah itu Apakah Manajemen Bowelnya bagus Apakah Maksud saya BAB-nya itu Lancar Atau tidak Stulnya Bagaimana Gitu Nah Kalau yang ini Lebih ke psikolog Kalau menurut saya Karena Tata laksana Kolostominya Sudah Tertangani Dengan bagus Apakah nanti Either Nanti dia akan Dikembalikan lagi Ke anus Atau Tidak Itu kan nanti Tergantung Jadi itu lebih Ketingkat organik Gitu Nah Kalau misalnya Untuk ini Mungkin Jika Misalnya Ada nyeri Nah Kita bisa Manage Di body structure Misalnya Nyeri Di daerah Anus Atau Karena anus Nya jebol Ya gitu ya Jadi sphincternya Kurang kuat Nah Itu bisa jadi juga Body structure Apa Atonia Gitu ya Atonia Anal Atonia Body functionnya Dia tidak bisa Apa namanya BAB Lewat anus Nah Aktifitasnya Keterbatasannya Dia BAB Harus dengan Kolostomi Nah Setelah itu Tindakan kita Apa Gitu ya Tindakan kita Goal kita Apa Karena dari Dokter bedahnya Itu mau Akan Dikembalikan ke anus Dokter bedahnya Maunya Spingter aninya Cukup kuat Misalnya gitu Nah Sehingga program Kita adalah Menguatkan Spingter ani Metodenya Bisa dengan Biofeedback Biofeedback Bisa dengan Neuromuskular Electrical Stimulasi Nah Gitu Jadi Apa namanya Tergantung Tadi Dari masalah Kolostomi Aja Kita bisa Menjabarkan Beberapa Body structure Dan body function Yang terpengaruhi Gitu Bisa dari Psikologisnya Bisa dari Organ anusnya Sendiri Atau Misalnya Apa lagi ya Kalau misalnya Dari situ Saya rasa sih Gak ada problem Yang lainnya ya Kalau misalnya Itu ya Karena Pasti Jalannya Segala macamnya Masih dalam Tahapan Normal Nah Stulnya Misalnya Stulnya Dia Harusnya Karena Dia di kolostomi Berarti kan Penyerapannya Kurang Nah Terus Habis itu Kita mau Stulnya itu Tidak Keras Gitu ya Tidak Keras Tidak Tidak Managementnya Apa Misalnya Kita kasih Stul Softener Gitu Atau kita Edukasi Untuk minumnya Lebih Banyak Yang Kayak Gitu Oke Gitu Kira-kira Agestina Ya Oke Saya buat Kasus yang Lebih Bisa Di Ini Lebih Bisa Dicerna Kalau Blok neuro Udah kan ya Blok neuro Udah ya Kita Ke Stroke aja ya Ke stroke Jadi Ada pasien Laki-laki Usia 65 tahun Keluhannya Kelemahan Tangan Tangan Dan kaki Sebelah Kanan Tangan Dan kaki Kanan Lalu Bicara Sulit Tidak Paham Instruksi Minum Tersedak Nah Sudah Itu aja Nah Kira-kira Ada yang Mau Ya Ya Oke Kira-kira Ada yang Mau Jawab Kira-kira Body structure Apa saja Yang terpengaruh Ini Yuk Revisa Jadi Yang tadi Laki-laki Usia 65 tahun Dengan Keluhan Lemah Tangan Kanan Dan Kiri Eh Tangan Kanan Dan Kiri Tangan Dan Kaki Kanan Bicaranya Sulit Tidak Paham Instruksi Sulit Sulit Bukan Tidak Sulit Memahami Instruksi Minum Tersedak Ayo Body structure Apa yang Terpengaruhi Ini Dok Apa Apa Namanya Oh Bahasa Lupa Untuk Bagian Otak Dan Fungsional Oke Bisa Otak Bisa Gak Otak Berarti Namanya Kejala Iskemik Iskemik Otak Gitu Ya Kerusakan Pada Sistem Mind Sistem Brain Sistem Ya Oke Mind Sistem Otak Iskemik Misalnya Body Function Dari yang Tadi Saya Jabarkan Izin Kemampuan Motorik Oke Bisa Kemampuan Motorik Tadi Tangan Sama Kaki Lemah Jadi Body Function Yang Pertama Hemipares Dextra Oke Lalu Ada yang Tahu Lagi Kognitif Boleh Kognitif Karena dia Sulit Paham Tadi Sulit Paham Atau Bisa Jadi dia Ini Avasia Bisa Jadi Avasia Terus Bicaranya Terus Abis itu Tadi Ada Keluhan Minum Tersedak Kira-kira Body Function Dyspagia Bisa Dyspagia Nanti Dijabar Lagi Dyspagia Neurogenic Apakah Dia Fasenya Oral Atau Fase Orofaring Gitu Lalu Aktivitas Apa Yang Terbatas Dengan Hendaya Tadi Dengan Struktur Dan Fungsi Yang Sudah Terganggu Tadi Ada 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 Nge-chat Nathaniel Ini Pasti Kan Betul Oke Nathaniel Jadi Jawaban Nathaniel Untuk Fungsi Body Function Body Function Itu Dia Sebutkan Hemiparesa Upper Dan Lower Kalau Namanya Hemiparesa Berarti Memang Upper Sama Lower Tapi Satu Sisi Oke Nathaniel Jadi Dia Di sini Hemiparesa Dextra Oke Lalu Area Broca Mungkin Mengacu Kepada Kognitif Tadi Avasia Lalu Epiglottis Insufficiency Epiglottis Insufficiency Ini Akibat Dari Apa Mungkin Dari Tadi Ada Keluhan Dyspagia Neurogenic Dyspagia Neurogenic Itu Adalah Ketidak Mampuan Saluran Makan Untuk Melakukan Aktivitas Normal Karena Ada Problem Dari Neurologisnya Dari Strokenya Bisa Dibagi Dari Oral Misalnya Dia Susah Untuk Menutup Mulutnya Dia Sudah Mula Ngeh 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 Nih Kan kita Kalau Mau Makan Kan Ngeh Nutup Mulut Kan Nah Atau Lidahnya Sudah Mulai Lidahnya Ikut Parese Parese Terus Habis Itu Misalnya Otot Bukalnya Udah Mulai Lemah Nah terus bisa jadi di daerah yang lebih dalam Orofaring, elevasi laringnya tidak optimal Seperti itu elevasi laringnya terlambat Atau penutupan antara saluran makan sama saluran cernanya juga terlambat Jadi sehingga dia sering tersedak kalau minum khususnya Jadi dia ada kemungkinan kecenderungan untuk aspirasi pneumonia Itu benar, sudah sampai di body function kita Nah limitasi aktivitas apa yang terjadi karena hemiparesenya tadi Karena avasianya tadi, karena disfagianya tadi Limitasi aktivitas apa? Ini bentuknya aktivitas loh, enggak dalam bahasa-bahasa kedokteran Namanya aktivitas Santai aja, jadi pakai bahasa Indonesia aja Jadi kalau dia hemiparesen ekstra, aktivitas apa yang hilang? Yang terganggu Ijin dokter kalau dia tangan dominannya Masih dominannya di tangan kanan tentu dia sulit menulis Betul, itu siapa tadi? Pasti si si siapa tadi si Agustina ya? Oke, jadi kalau misalnya untuk di tangan Kemungkinan kalau di yakinan Gangguan fungsi tangan kanan Gangguan fungsi tangan kanan Bisa jadi mungkin dia tidak bisa menulis lagi Jadi fungsi tri jocaknya sudah berkurang Dia enggak bisa menulis begini Atau dia tidak bisa menggenggam Untuk minum Gangguan fungsi tangan kanan Lalu apa lagi? Kalau misalnya hemiparesen ekstra Yang kemungkinan terjadi Hambatan aktivitas apa? Ijin dok, dia sebenarnya banyak dok Dia mungkin kesulitan untuk memakai bajunya sendiri Kesulitan untuk makan Kesulitan untuk mengambil sesuatu gitu Ya betul Jadi untuk tangan tadi ya Bisa kesulitan menulis Bisa kesulitan untuk berpakaian Bisa kesulitan untuk makan dan minum Udah lah kalau minum tersedak Sulit pula dia gitu kan Untuk ngangkat gelasnya gitu ya Nah itu khusus untuk tangan Dijabarkan lagi kaki Nah berarti kakinya mungkin ada gangguan pola jalan Mungkin dia masih bisa jalan Tapi gangguan pola jalan Jadi jalannya itu enggak seimbang Ya Bisa jadi ada gangguan keseimbangan Ya kan? Nah dengan adanya kelemahan kaki tadi Jalannya berubah, keseimbangannya berubah Berarti Energi yang dia keluarkan untuk jalan Lebih besar Sehingga dia mudah lelah Karena berat nih Kaki kanannya berat untuk jalan Jadi dia jalan satu meter aja Kayak jalan sepuluh meter gitu Ya Oke Gangguan endurance muscle Tengok Dari satu diagnosa nih Ada berapa udah gangguannya Ya Ya kan? Oke Itu baru hemiparesenya Enggak usah kita jabarkan lebih rinci lagi Enggak apa-apa Enggak masalah Oke Lalu misalnya Tadi ada lagi problemnya Ya abisnya ini dokternya ngasihnya Contohnya susah sekali sih ya Kompleks Salah sendiri kan dokternya Avasianya Aktivitas apa yang terganggu? Kalau avasia dok Dia berujung ke Susah berkomunikasi dengan orang di sekitarnya Nanti ujungnya ke sosial didiskriminasi Ya Susah Susah Komunikasi Nah Kalau avasianya global Untuk runtutan sekuensi tadi berpakaian aja Dia udah gak tau lagi Kayak mana cara berpakaian Cara berpakaian Masukkan tangan dulu Kan gitu kan Kalau dia avasia global Dia lupa runtunannya Kan gitu Nah itu juga akan Menyulitkan di AKS ya Menyulitkan di self Self-care Sudah lah Jangan avasia lah dia Susah kalipun ya Masukkan avasia dia ya Ya Nathaniel ya Hemiparesa aja ya Sudahlah Kasian kali dia Hemiparesa aja Oke Sampai di hemiparesa aja ya Jadi dia tidak avasia Di hemiparesa tadi Dia itu Terdapat gangguan fungsi tangan Dia sulit menulis Tadinya dia guru Misalnya Dia sulit berpakaian Dia sulit untuk Apa Makan minum Mempersiapkan makan minumnya Lalu Dia juga Jalannya Susah Dengan gate-nya Misalnya Circumduction gate Gitu ya Jadi pola jalannya Pola jalan orang struk Terus dia ada Gangguan keseimbangan Padahal dia Ngajar di Lantai dua Nah Gangguan endurance muscle Karena Begitu dia jalan Berapa meter tadi Dua meter Dia udah capek Nah Kira-kira bagaimana Apa Gangguan partisipasinya Bagaimana dia Masih bisa dia jadi guru Di lantai dua itu Sudah susah Masih bisa dok Cuma susah Perlu bantuan Oke Oke Jadi Makanya itu Itulah yang kita buatkan Misalnya Berarti dia Nanti Masih bisa gak Dia ngajar Tangan kanannya Tadi susah Nulis Nah gitu ya Jadi harus dijabarkan lagi Kemampuan menulisnya Sampai mana dia gak bisa Terus misalnya Untuk jalannya tadi Bagaimana Naik turun tangganya Sampai mana dia gak bisa Kalau memang ini Gak bisa kita tata laksana lagi Itulah kita perlu Berkomunikasi Dengan petugas Sosial medik Untuk mengasih tahu Ke sekolahnya Kepala sekolahnya Pak Ini Ibu Perempuan apa laki-laki tadi Bapak ini Guru matematika ini Dia akan Stroke Nah Sekarang itu Dia lemes tangan kanan Sama kaki kanannya Tapi dia masih bisa Mengajar Misalnya dia tidak ada Fasiat Dia masih bisa Mengajar pak Cuma dia tidak mungkin Lagi mengajar Ke lantai dua Apakah mungkin Kelasnya dipindahkan Yang satu Nah yang kedua Apakah mungkin Sekolah ini dibuatkan Di sebelah tangganya Itu rem Sehingga dia tidak perlu Mengangkat kakinya Jadi jalan seperti Biasa Tapi dia menanjak Nah gitu Nah terus Untuk tangan kanannya Kita kasih tahu lah Ke OT Ke okupasi terapis Eh ini Bapak ini masih harus Kerja Bisa tidak kamu Maksimalkan Tangan kanannya Kalau tidak bisa Apa bisa kita switch Jadinya dia sekarang Kidal Ya Terus Habis itu Pakainnya Ada tidak Alat bantu kamu Supaya dia bisa Masukkan tangan kanannya Ke Ke Apa Lengannya Ke lengan bajunya Atau adakah Teknik tertentu Supaya tangan kirinya Bisa mengancing baju Satu tangan Gitu ya Jadi sampai segitunya Kita jabarkan Dari hanya Hemiparesedekstra Menjadi Aktivitas Sehari-hari Menjadi Dia itu Bisa kembali Ke Rolnya Sebagai manusia Sebagai masyarakat Yang pekerjaannya Itu adalah guru Gitu Seperti itu ya Terus Misalnya lagi Tadi misalnya Dia ada gangguan Menelan Tersedak Ternyata ada Disfagia Ngomong ke terapis Bicara Terapis Bicara Ini Dia ini Elevasi Laringnya Kurang Tapi sedikit Aja Coba Kasihkan Latihan Jenis-jenis Latihan Untuk Menguatkan Kemampuan Elevasi Laringnya Misalnya Dengan manuver-manuver Tertentu Nanti harus Dipelajari lagi Ada Manuver Masako Dan yang lain-lainnya Ada manuver-manuver Tertentu Atau Kita Kalau misalnya rumah sakitnya bagus Ayo kita stimulasi Pakai FES Functional electrical stimulasi Di otot-otot Laringnya Gitu Ya Oke Mantep gak Atau makin bingung Kenapa sih kok heboh benar Sampai ngurus-ngurus pekerjaannya kembali Gitu ya Karena kan pasti di tempat yang lain-lainnya Sampai di organ aja kan Misalnya pasien-pasien stroke itu Bagaimana Trombolitiknya Ya Bagaimana Bagaimana Apa Manajemen fase Hyperakutnya Seperti itu kan Tapi setelah dia sudah selesai Di fase aku What else Gitu Apalagi Masa dia kita kembalikan ke rumah Terus abis itu dia Gak ngapa-ngapain Kan gitu Nah itulah yang kita jabarkan Ya Terus abis itu Nanti dia bisa berfungsi lagi Sebagai Manusia yang berkualitas Gitu Oke Oke Stop sharing lagi sekarang Ada yang mau ditanya Si dok Ya Berarti dok Kalau pasien-pasien dokter itu Sampai yang bulan gitu ya Dokter pangkrol terus Iya Reviza yang nanya ya Iya Terima kasih reviza Pasien rehab medik Memang pasien yang lama Tidak bisa Satu bulan Dua bulan Jadi pasien ini Biasanya pasien-pasien yang Kalau yang dirawat jalan ya Yang dirawat jalan itu Akan lama Nah Rehab medik pun mempunyai Bangsal sebenarnya Reviza Bangsal khusus Rehab medik Untuk pasien-pasien Yang mengalami Kecacatan yang dia Belum bisa Belum bisa Dikembalikan ke Rumahnya Contohnya Kalian udah belajar Spinal Cord Injury belum? Ada seharusnya Ada ya Trauma Medula Spinalis ya Biasanya Kalau trauma medula Spinalisnya Torakal kebawah Itu kan dia Paraplegia ya Iya Nah Nah biasanya itu pun Trauma medula Spinalis itu kan Kecacatan yang dia Dapatkan kan Langsung kan Direct Karena adanya masalah Di medula Spinalis Dia langsung jadi Paraplegia Paraplegia Nah Itu kan Dia butuh Dia butuh Apa namanya Untuk kembali Ke rumah Dia itu butuh Udah menjadi Mandiri Sehingga kita punya Bangsal untuk Rehab medik Jadi pasien-pasien Bangsal rehab medik Pun biasanya Lama Revisa Karena Kita harus kasih tahu Ke mereka Ini kaki kamu Nggak bakal bisa Kembali seperti Normal Jadi kamu harus Sudah mulai bisa Jalan pakai apa Tergantung Leasingnya Dimana ya Nah termasuk lagi Nanti Kalau dia sudah bisa Jalan misalnya Atau dia pakai Kursi roda Wheelchair case Kita harus ajarkan Nggak boleh Dia itu Terus-terusan duduk Di wheelchair Karena nanti Ada dekubitus Kita harus ajarkan Dia caranya Untuk mengurangi Tekanan di Bokong Maaf Tekanan di Bokong Bagaimana Kalau misalnya Dia jatuh dari Wheelchair Dia balik Sendiri ke Wheelchairnya Itu kita harus Hajarkan Sebelum dipulangkan Ke rumah Jadi bayangkan Betapa lamanya Belum lagi ada Masalah bladder Bowel Dia nggak bisa Kancing mandiri Dia nggak bisa Buang air besar Mandiri Kita harus Hajarkan dia Bagaimana Meng-katheterisasi Dirinya sendiri Self-intermittent Katheterisasi Jadi kita Bawakan pulang Katheternya Katheter urine Kita ajarkan Sama dia Bagaimana Dan Bukan hanya Tekniknya Cara mengeluarkannya Kita kasih tahu Minumnya Jadwal minum Berapa mililiter Dia boleh minum Jam berapa-berapa Dia meng-katheterisasi Dirinya Segitu kompleksnya Jadi terus Kalau bowelnya lagi Buang air besarnya Dia sulit Ada teknik-teknik Tertentu Untuk bisa mengeluarkan Kalau misalnya Masih ada sparing Di anal Anal sphincternya Masih ada sparing Tapi kalau anal sphincternya Betul-betul Nggak ada Sama sekali Dia rigid Nah itu ada Teknik-teknik tertentu Sampai kita Mengajarkan Untuk manual evakuasi Mengeluarkan Sendiri BAB-nya Dengan tangan Manual evakuasi Nah Jadi Ya benar Pasien rehab Tapi tidak semuanya Pasien rehab lama ya Tapi maksudnya Kasus-kasus kronis Yang memang Dia akan menjadi Cacat bawaan Itu akan lama Karena Seperti fase Penerimaan Pada umumnya Psikologis ya Kalau misalnya Pada pasien-pasien Yang seperti itu Pertama Dia pasti denial Abis itu dia marah Kenapa aku jadi Cacat Nah Di fase-fase ini Kita sulit sekali Mengajari orang Untuk menjadi mandiri Karena dia pasti Maunya dia sembuh Breaking the bad news ini Tidak bisa sembuh Kamu akan Seperti ini Itu aja Membutuhkan waktu yang lama Sehingga Masuknya lagi Untuk kita mengajari Yang tadi semuanya Itu butuh waktu yang lama Makanya Kita kerja tim Sehingga dari awal Psikolog sudah masuk Petugas sosial medik Sudah masuk Jadi nanti Begitu dia bisa keluar Biasanya sudah ditentukan Dia bisa kerja Apa tidak Dia kerja di tempat yang lama Ataukah dia punya Pekerjaan baru Dia kerja di tempat yang lama Sebagai Kerjaan Kerjaannya sama Seperti yang lama Atau ganti Misalnya Jadi ada kasus-kasus Misalnya Dia itu Cedera medula spinalis Tadinya Dia itu Petugas parkir Terus kena Parkiran itu Cedera medula spinalis Akhirnya dia paraplegi Tapi Tempat dia bekerja Sasnya itu Masih mau Menampung dia Tapi dia sekarang Di bagian yang Bayar Jadi dia di dalam Boothnya Di dalam booth Untuk menerima Uang masuk Uang keluar Nah sampai situ Kita harus memberikan Masukan kepada Perusahaannya Karena perusahaan itu Agak sulit Menerima orang yang cacat Kan Gitu Jadi dia bisa Dia bisa Dia bisa Dia bisa turun naik sendiri Ke dalam boothnya itu Dia bisa pergi dari rumah Ke kantornya itu Dengan mandiri Itu semua kita persiapkan Nah Seperti itulah Jadi memang Pasien-pasien Rehmedic ini Pasien-pasien yang lama Begitu Masih dokternya itu semua Tanggung jawab Dokter medisnya Dokter rehabnya Iya Makanya itu Kita bekerja tim Makanya itu Kita bekerja tim Jadi misalnya gini Ayo siapkan Pasien paraplegi ini Dia harus bisa Naik ke kursi roda Cepat Segera Nah itu akan Dilakukan oleh Fisioterapis Dan okupasi terapis Nah Siapkan dia Bagaimana Di rumahnya Apakah dia bisa Jalan dengan Tongkat Misalnya Dengan jarak Yang Dekat Terus Lihat rumahnya Petugas sosial medis Kita mintakan Ke rumahnya Apakah ada Undakan yang terlalu Tinggi Sehingga dia Tidak bisa Harus Dibenari Harus Dibuat Rem Seperti tadi Seperti itu Terus Klosetnya bagaimana Yang tadi Sudah sampai situ Nanti dilihat lagi Di luarnya Dia pekerjaannya apa Bisa balik Nggak ke pekerjaannya Kalau dia tidak bisa Balik ke pekerjaannya Benar-benar Ya nanti kita Masukkan ke Tempat Yang menerima Menerima orang-orang Yang dengan Keterbatasan fisik Ada banyak Sekarang sih Disabilitas kerja Jadi orang-orang Pekerjanya memang Yang disable Ya memang Tugasnya kita Seperti itu Jadi nggak terlalu Kalau mau dibilang Ya memang Sebenarnya medis Tapi kita Mencakupnya Lebih ke Scoping yang Lebih besar Jadi misalnya Nanti Pada para Plague ini Tiba-tiba Dia di fase-fase Laten Dia muncul Spastisitas Nah kita harus Lakukan juga Misalnya Itu spastisitasnya Mengganggu Dia nggak bisa Naik Naik kursi rodanya Sendiri sekarang Karena kaku Gitu ya Nah kita injeksi lah Misalnya pakai Botulinum toksin Kita injeksi Supaya dia agak lemas Supaya bisa Naik ke kursi rodanya Sendiri Misalnya gitu Atau di one day Dia karena Lama kerjanya Tiba-tiba ada Ulcus decubitus Kita rawat juga lupanya Karena makanya itu ada perawat Kalau lukanya dalam Ya mau nggak mau Kita harus River ya Misalnya ke bedah plastik Atau ke bedah gitu Tapi kalau misalnya Lukanya masih luka-luka ringan Kita bisa lakukan tindakan Apa Perawatan luka sendiri Gitu Sama seperti Buang air kecil Buang air besarnya Pasien-pasien dengan Ketidak mampuan Buang air kecil Buang air besar Akan Akan muncul Probabilitas untuk Keseringan ISK Nah nanti kita Dari dokter rehabnya pun Kalau misalnya memang ada ISK Masih bisa ditangani sendiri Kita tangani sendiri Tapi kalau ISKnya Sudah mengarah misalnya Nanti jadinya ada Hidronefrosis atau apa Kita refer Kita rujuk Gitu Jadi Pasien-pasien rehab Ya begitu Berarti Kurang lebih Kesaharian dokter rehab Itu mensupervisi Pasien-pasien itu ya Iya Mensupervisi Tapi ada tindakan juga Tadi contohnya Misalnya injeksi botox Abis itu misalnya kita lakukan Tapping Kita lakukan dry needling Ada banyak tindakan lah ya Misalnya kayak gitu Apa Blok syaraf Kalau misalnya ada nyeri Yang mengganggu Ya intinya Tapi Treatment yang kita lakukan Adalah mengarah kepada Bagaimana dia bisa beraktifitas Bukan Menyembuhkan Sakitnya Karena Pasien-pasien rehab Bukan sakit gitu ya Jadi sudah Sudah lewat Fase sakitnya itu Sudah lewat gitu Ijin dok Iya Ijin dok Saya sering mendengar dok Tentang hewan pendamping Disabilitas dok Itu sebenarnya Dianjurkan atau tidak ya dok Dianjurkan Maksudnya gini Pada orang-orang Disabilitas yang harus Mempunyai Pelaku rawat Atau misalnya Itu misalnya Disabilitas Tunanetra ya Misalnya yang paling sering ya Jadi Hewan Itu akan Membantu dia Dalam mobilisasi Apapun Sourcenya Kita lakukan gitu Apapun Sourcenya Kita lakukan Tapi memang Kekurangannya Di Indonesia Adalah Kitanya sendiri Mungkin ya Gak boleh menyalahkan Pemerintah Belum terlalu Aware Terhadap Disable Orang-orang Disable Yang dicontohkan Misalnya Jalanan di Kota Medan Agak Tidak Aksesibel Untuk Pasien-pasien Orang-orang Dengan Tunanetra Bukan begitu Nah Ya Harusnya Dari segala macam Stakeholder Itu harus Memikirkan Mengenai Orang-orang Dengan Disabilitas Makanya Sekarang Di Pekerjaan Maksudnya Di perusahaan-perusahaan Itu Biasanya Diwajibkan Misalnya Dia mempunyai Karyawan yang Disable Minimal Berapa persen Disable Jadi Mereka Tidak Terkucilkan Jadi mereka Tetap bisa Bekerja Contohnya Seperti itu Jadi memang Banyak Source Yang bisa Kita Gali Untuk Mem Apa namanya Memandirikan Pasien Disable Pasien dengan Kecacatan Contohnya Di luar negeri Pakai anjing Untuk Menuntun Seperti itu Kalau misalnya Apa namanya Di luar negeri pun Kalau misalnya Di Apa Kereta api Di subway Di train station Itu Selalu ada orang Yang Khusus untuk Menolong Pasien-pasien Disable Jadi Akan Dituntun Menuju Ke Kereta api Yang benar Contohnya Kayak gitu Karena Dia akan Lifespan Akan Panjang Kalau kita Biarkan Pasien-pasien Kayak tadi Lacedera Medula Spinalis Dia gak Akan Survival Rate nya Tinggi Bisa sampai Kakek nenek Juga Seperti itu Terus dia Mau ngapain Kalau misalnya Dia tidak Diberdayakan Kan gitu Malah Nantinya Jadi Depresi Malah Jadi Kemungkinan Suicidal nya Tinggi Dia hidup Tapi Dia gak Bisa Apa-apa Itu kan Gak Enak Jadi Itu Kita harus Bantu Dari Segi Apapun Yang bisa Kita Bantu Berarti Rata-rata Pasien Dokter Rujukan Dari Dokter-dokter Untuk Sekarang Ini Masih Sampai Sekarang Ini Rata-rata Pasien Rujukan Tapi Beberapa Persen Mulai Nowadays Beberapa Tahun Belakangan Ini Sudah Ada Yang Paham Masyarakat Karena Kalian Sendiri Pastikan Sebagai Mahasiswa FK Belum Terlalu Paham Ada Dokter Spesialis Yang Seperti Ini Apalagi Orang Awam Tapi Semakin Kesini Saya Semakin Banyak Menerima Pasien Yang Datang Langsung Kalau Mereka Merasa Ini Bukan Sakitan Ini Bukan Kesakitan Jadi Ini Sesuatu Problem Yang Harus Di Rehab Secara Fisik Tapi Kalau Misalnya Persentase Terbanyaknya Memang Rujukan Rujukan Dari Neurologi Rujukan Dari Ortopedi Rujukan Dari Paru Rujukan Dari Kardiologi Anak Pasien 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 Kasus Anak Tapi Kalau Di Anak Kita Nggak Menyebutkan Rehabilitasi Rata-rata Kita Menyebutkannya Habilitasi Karena Pada Pasien Anak Gangguan Perkembangannya Muncul Sebelum Rata-rata Sebelum Dia Mencapai Kemampuan Itu Kalau Misalnya Kayak Tadi SCI Dia Sudah Bisa Jalan Ada Problem Dia Nggak Bisa Jalan Lagi Makanya Rehabilitasi Rehabilitasi Tapi Kalau Anak Anak Memang Dia Belum Bisa Jalan Jadi Habilitasi Jadi Ya Memang Banyakannya Rujukan Kalau Sekarang Tapi Kalau Di Luar Sana Nggak Juga Banyak Yang Datang Sendiri Yang Kayak Gitu Untuk Jumlahnya Kira-kira Masih Sedikit Atau Banyak Di Indonesia Jumlah Dokter Rehab Jumlah Dokter Rehab Di Indonesia Sudah Cukup Banyak Seberapa Saya Juga Nggak Tahu Tapi Kalau Di Sumatera Sumatera Satu Medan Dan Aceh Sumatera Utara Dan Aceh Maksud Saya Sumatera Utara Dan Aceh Kita Ada 31 Sumatera Satu Dan Aceh Kita Ada 31 Totalnya Berapa Sekarang Saya Nggak Ingat Tapi Tapi Kalau Dibandingin Spesialisasi Yang Lain Kita Masih Jumlahnya Sangat Terbatas Maka Dari Itu Kalau Misalnya Ada Yang Berminat Boleh Jadi Kita Punya Punya Apa Namanya Institusinya Itu Di Pendidikannya Itu Di UI Alumni Saya Di UI Di Unpat Ada Di Unair Ada Di Unsrat Ada Samratulangi Ada Di Semarang Apa Ya Lupa Ya Undip Di Undip Ada Rencana Rencananya Ada Tapi Karena Kita Masih Sedikit Sekali Jadi Belum Belum Bisa Buka Buka Terus Gitu Jadi Nanti Doain Aja Kalau Semakin Banyak Terus Sudah Ada Yang Bisa Apa Mengayomi Kita Buka Kita Akan Buka Dan Harus Sebenarnya Harus Buka Karena Unsukan Besar Ya Ada Lagi Sudah Jam Berapa Jam 10 Ya Ternyata Bisa Juga Jam 10 Oke Gitu Aja Kuliah Dari Saya Perkenalannya Perkenalannya Rehab Medik Semoga Teman-teman Sekalian Adik-adek Sekalian Paham Bahwa Ada Spesialisasi Lain Yang Menangani Masalah Pasien Pasca Organiknya Jadi Untuk Meningkatkan Fungsinya Untuk Dia Kembali Beraktifitas Mempunyai Kualitas Hidup Dengan Kecacatannya Gitu Saya Kembalikan Ke Komting Ya Komting Ngang Untuk Mungkin Bisa Ditutup Dok Oh Saya Juga Yang Tutup Ternyata Oke Oke Saya Tutup Nanti Mungkin Kita Ketamu Ketamu